Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa orasi hari ini beda dengan orasi sebelumnya Karena ini adalah edisi spesial kisah Kisah siapa yang akan kita kemulakan pada kesempatan kali ini Telah hadir di tengah-tengah kita Bang Dokter Alvia Santoni Halo Apa kabar Bang? Alhamdulillah Suasana Jambi sangat mendukung sama dengan Sungai Penuh Oh iya dong Sebanding epel tuh epel, kota tuh kota Kota Jambi dengan kota Sungai Penuh Keren Beliau ini lebih akrab dengan panggilan Bang Antos Dan di Sungai Penuh Di tempat beliau berdomisili Dan melakukan aktivitas Semua orang kenal dengan panggilan Bang Antos Bener Bang? Memang nama kecil Di Sungai Penuh itu lebih keren dibanding dengan nama lengkap Oke Nah jadi nama lengkapnya Alvia Santoni Tapi nama di kampung itu Antos Walaupun ada MBML Dokter Itu lebih populer juga Bang Antos ya? Karena biasanya kalau surat mampir ke rumah Biasanya tukang pos susah nyari-nya Alvia Santoni gak ada kenal Oke Sampailah ke orang-orang yang memang kenal identik Alvia Santoni Oh ini Antos, oh Antos Oh itu orangnya Oke kalau gitu Selama kita dialog Izin saya panggil Bang Antos aja ya Dan kan tidak mengurangi makna Pak Dokter Alvian Santoni nya Iya kan Bang? Oke Baik Bang Kita kan sudah sama-sama tahu nih Negara Republik Indonesia Itu sedang membuat sejarah baru Terkait proses demokrasi Dulu Pilkada itu masih parsial Bahkan di tahun-tahun awal-awal 2000-an 2005 Pertama kali Pilkada dibuka Itu pemilihan kola daerahnya terpisah Dalam 5 tahun itu ada Pilgub Ada Pilbub Ada Pilwako Ada Pilpres Ada Pilhek Nah hari ini sejarah sudah mulai mencatat Momen di tahun 2024 ini adalah Pilkada Serentak Dan Kota Sumai Penuh juga Sedang bagian daripada Pilkada Serentak itu Nah dan Abang Nyalon lagi rupanya Betul itu Bang? Insya Allah Dengan ketetapan KPU Kita menyatakan Siap maju Dan memperoleh nomor urut 3 Oke Oh iya Beberapa waktu yang lalu KPU sudah menetapkan Calon yang menuhi syarat Dilanjutkan dengan penetapan nomor urut Diundi ya waktu itu ya Dan dapat nomor 3 Kan gak sendiri ya Berpasangan dong Ada 5 pasang Ada 5 pasang Sumai Penuh Dan Alhamdulillah Dari 5 pasang itu kita nomor Paling tengah 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 Gak kiri gak kanan Di tengah-tengahnya Nomor 1 Nomor 1 itu Oke Tapi kan Abang sebelumnya kan memang Dependitif nih Sebagai Wali Kota Sumai Penuh Ya Hasil Pilkada 2019 Ya 2019 Kebetulan Berpasangan dengan Pak Wali Kota yang hari ini Yang hari ini Dan kebetulan memang Keinginan Ingin Berbuat lebih banyak Untuk Kota Sumai Penuh Oke Memang posisi Wali Kota Itu memang posisi yang lebih Banyak kita bisa Berbuat Untuk masyarakat Lebih strategis ya Posisinya itu Dan pengalaman Dari Wakil Wali Kota Itu sudah cukup Mumpuni untuk Naik kelas Sebagai calon Wali Kota Amin Amin Nah Berarti Abang cuti dong Ya berdasarkan Per KPU Memang setelah ditetapkan Calon tetap 23 September Maka Setiap Kepala Daerah Itu dinyatakan Bebas tugas Atau cuti Di luar tanggung jawab negara Selama 2 bulan Sampai dengan tanggal 23 November Dan itu berlaku semua ya Untuk semua Untuk semua Semua pejabat yang sedang aktif Dan belum berakhir masa jabatan Ketika sudah ditetapkan Sebagai Sebagai calon tetap Calon yang memenuhi syarat Dan memiliki nomor urut Itu harus cuti Harus keluar Dari rumah dinas Dari semua serana-peserana Yang dibiayai oleh negara Yang dibiayai oleh negara Pasti sama dong dengan masyarakat biasa Sampai kapan itu Bang? Sampai 23 November Memasuki minggu tenang Minggu tenang Habis ya? Habis Oke Berarti Kena ketentuan yang sudah seperti itu Ya kita ikut dan menjalannya Siap Sudah siap? Selaku warga negara baik Keren Keren Dan Tentunya Bang Perjalanan Abang Menjadi calon wali kota hari ini Tidak hanya sebatas Wakil wali kota Yang menjadi Pijakan Abang Tentu ada juga Yang lain Nah kalau boleh tahu nih Bang Apa saja sih Yang membuat Abang ini Begitu yakin Untuk bisa jadi Calon wali kota Sebenarnya Hidup Butuh proses Oke Bang Nah proses itu Kita jelani Berdasarkan Daripada Dikaliku Kehidupan yang kita lalui Oke Nah dari proses Waktu menjadi wakil wali kota Memang Niat kita Waktu itu Kena posisi Saya waktu itu Menjadi Salah satu Pimpinan perubahan tinggi Yang ada di kota Sungai Penuh Melihat fenomena Yang terjadi Di mahasiswa Khususnya generasi Muda kota Sungai Penuh Dimana niat Mereka ingin Untuk mendapat Penyidikan lebih tinggi Itu besar Namun Kemampuan ekonomi Daripada orang tua Itu memang Rendah Maka Memiliki Keinginan Bagaimana Anak-anak muda ini Memiliki Memiliki Fasilitas Ataupun memiliki Peluang Untuk Kuliah Di Peluang tinggi Yang Baik Baik Di dalam daerah Ataupun di luar daerah Oke Waktu itu Beasiswa pun Memang sedikit Berbatas Berbatas Oke Jadi timbul keinginan Memang Ingin memutuskan Sesuatu Itu memang Kita harus masuk Di politik Nah kebetulan Sistem Jadi kebetulan Waktu itu Diajaklah oleh Pak Oli kota Sekarang Berpasangan Berpasangan Namun dengan Komitmen Kita harus berpikir Tentang penjidikan Lebih Lebih banyak Nah dengan Komitmen itu Majulah bersama Itulah kita kenal Dengan program Satu rumah Satu serjana Di Kota sungai penuh Oke Satu rumah Satu serjana Oke oke Itu yang kita Yang kita gaungkan Nah setelah Mendapat Apa namanya Apa namanya Takdir dari Tuhan Kita mendapat Amanah 2019 2024 Nah berjalanlah Program itu Dan alhamdulillah Itu sudah berjalan Dengan baik Nah dalam perjalanan Waktu Karena posisi Wakil Ini memang Terbatas Terbatas dalam rangka Untuk Memenuhi Keinginan masyarakat Dan memenuhi Apa namanya Apa yang kita inginkan Maka Kita harus Berjuang Untuk menjadi Orang nomor satu Istilahnya Ataupun Wali kota Nah kebetulan Negara kita Melegalkan itu Melegalkan itu Jadi ada masanya Kita sama-sama Berjuang Ada masanya Sama-sama Untuk menentukan Pilihan Karena Ada waktu Untuk Menentukan pilihan itu Maka Saya menyatakan Maju Menjadi Wali kota Kalau masalah saya Dengan Pak Wakil Tidak ada masalah Bila pun orang demokratis Sangat memahami Posisi Saat ini Karena Seluruh masyarakat Memang Memilih hak dan kewajiban Untuk Mencalonkan diri Dan Dicalonkan Dan kebetulan Kalau kita menjadi Ketua Partai Ketua Partai Persatuan Membangunan P3 Dan kebetulan P3 Memiliki Suara kemarin Sangat signifikan Memperoleh Tiga kursi Nah ini kan merupakan Peluang Peluang Kita untuk maju Nah Dengan kondisi itulah Kita berupaya Untuk Mencalonkan diri Menjadi Wali kota Sungai Penuh Artinya Dari yang abang Sampaikan tadi Pendidikan Itu menjadi Prioritas utama Karena abang merasa Menjadi wakil balikota Itu belum Belum mampu Untuk memperjuangkan Lebih tinggi lagi Lebih baik lagi Lebih leluasa lagi Program yang Satu rumah Satu sarjana tadi Yang kita terapkan Untuk masyarakat Yang akan diterapkan Untuk masyarakat Dan itu yang Memang menjadi Niatan abang ya Yaitu Bidara Kalau ini Didengar oleh Para calon-calon Sarjana abang Harusnya ini Menjadi harapan dong Ya Apapun itu Tapi itu niat bang ya Niat baik Dan menurut saya sih Harus didukung juga Nah kemudian bang Yang gak kalah pentingnya lagi Tentu dalam proses politik Abang kan ketua Partai politik Kemudian Sangat dekat dengan Dunia perguruan tinggi Nah tentunya Ini menjadi kekuatan juga Untuk bisa Mendapat dukungan lah Karena Setau kita Kota sungai penuh itu Komunitasnya cukup heterogen Nah walaupun jauh disana Tapi perantauan banyak disitu Banyak Iya kan Perantauan banyak disitu Tentu juga punya Hak untuk Memilih Siapa yang mereka Percaya Untuk melanjutkan Masyarakat datang Nah ada juga gak abang Kira-kira Niatan yang abang Ingin Sampaikan Dengan posisi Kota sungai penuh Seperti itu Selain dari Dunia pendidikan tadi Yang memang sungai penuh Kalau penduduknya memang sangat Majemuk Ya Majemuk sekali Minang ada Jawa ada Batak aja Malah dari Mias Juga ada Memang Masyarakat disana memang sangat Homogen Heterogen Nah memang dari sisi budaya Memang kita menjadi salah satu program yang prioritas gitu kan Karena kita tidak bisa memisahkan antara yang lokal dengan yang non lokal Karena pelangi itu indah karena banyak warna Berarti kalau satu warna berarti dia tidak inginkan Tidak pelangi dong bang Ya Ini memang harus kita kolaborasikan Nah salah satu yang bisa kita lakukan ya otomatis bagaimana kita menarik dan juga memfasilitasi daripada kegiatan-kegiatan budaya-budaya lokal yang ada di Kota Sungai Penuh yang selama ini itu hampir tidak diperhatikan Maka program kita ke depan dan saat kita melaksanakan oblusukan kampanye sosialisasi nah itu yang selalu kita jual dan kita minta mereka mendukung gitu kan Karena salah satu target kita kalau memang diamanahkan jadi wali kota Sungai Penuh maka budaya-budaya yang ada di Kota Sungai Penuh ini selalu kita angkat Dan akan kita gelar setiap event-event yang akan dilaksanakan oleh kota Sungai Penuh bukan saja digelar tapi memang disupport Disupport dengan biaya dengan insentif itu kita support agar mereka memang bisa menampilkan diri Oke Abang ini kan sudah kalau nggak salah dari lahir sampai sekarang ya 50-an lebih ya bang ya 52 tahun dan itu selama masa hidup itu banyak dihabiskan di Kota Sungai Penuh ya Hampir pendidikan aja yang keluar pendidikan yang gua kebetulan sungai penuh belum waktu belum ada perubahan tinggi Kalau SD SMP SMA itu sudah sungai penuh Oke nanti bang tahan dulu bang ini menarik nih kisah Abang ternyata pas pendidikan aja yang keluar Terus lebihnya di dalam nanti ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara disini Oke Bang Antos ini sempat terputus tadi Bang 52 tahun menjalani hidup dari lahir sampai sekarang Alhamdulillah Itu aktivitas terbesar Abang itu Abang jalani dimana? Di luar Kota Sungai Penuh atau di dalam Kota Sungai Penuh? Kalau secara penyidikan memang banyak penyidikannya di Sungai Penuh Oke Dari istilah sekarang kan Paut, TK, SD, SMP Jadi nyecip TK Bang ya? Nyecip TK Oke taman kanak-kanak untuk dulu Taman kanak Kalau sekarang sudah Paut ya Paut Oke terus SD? SD di Sungai Penuh SMP juga di Sungai Penuh SMA juga di Sungai Penuh SMA juga di Sungai Penuh Bang SD alumni mana bang? SD kebetulan SD alumni SD 6 SD 6 boleh siapa tuh? Alumni SD 6 nih Halo kawan-kawan SD 6 Yang sekarang mungkin sudah keriput-keriput sekarang kan? Tapi SD masih ada kan bang? Masih ada Malah SD terbaik di Pondok Tinggi Oh keren Terus SMP nya bang? SMP, SMP 2 SMP 2 Kota Sungai Penuh SMA nya SMA 1 Kota Sungai Penuh SMA 1 Kota Sungai Penuh Dan memang waktu itu Karena kemampuan orang tua yang tidak membedahi Nah memang kalau memang ada peluang tinggi di Sungai Penuh Mungkin kuliah pun di Sungai Penuh Tapi karena nekat Keinginan yang apa Besar Ya orang tua dengan upaya yang Ya sangat Apa namanya Yang sangat Kerja keras lah Banting tulang Akhirnya Anaknya bisa kuliah Berarti ya bang merantau nih pas bu kuliah ya? Merantau kemana nih bang? Ke Padang Waktu itu memang kuliahnya Hampir waktu 90-an Banyak anak-anak muda Sungai Penuh Kerinci lah Umumnya itu memang banyak kuliah ke Padang Lebih dekat ke Padang ya bang ya? Lebih dekat ke Padang Oke Berapa tahun abang di kuliah di Padang itu? Padang S1 S1 S2 S2 Di Jakarta Oh S2 malah pernah tahu lebih jauh lagi? Ke Jakarta Ya waktu itu memang program manajemen Kebetulan waktu itu S1 nya manajemen Oke Manajemen Jadi karena kita ambil profesi selaku dosen Maka kan harus linier Oke Berarti ngambillah S2 S2 manajemen Manajemen lagi Manajemen Jadi manajemen Kita ambil waktu itu kan Perubahan pemerintah harus Perubahan tingginya harus terakreditasi Terakreditasi Maka di Sumatera Memang banyak Okuntas ekonomi Tapi belum terakreditasi Maka ambillah Perubahan tinggi Yang memang Terakreditasi Perubahan pemerintah Yang ada di Jakarta Waktu itu Oke Terus bang? Setelah itu nyambung ke S3 S3 nya di? S3 juga di Jakarta Itu nya di Jakarta Ya karena Tuntutan pekerjaan dan Aturan kan Menemang kelaturnya begitu Ya kalau tidak terakreditasi B Maka tidak bisa jadi profesor Oke Jadi kita harus ngambil Perubahan tinggi yang prodinya Akreditasinya B Jadi ya cari-cari lah Ya memang yang ada itu Ya memang di Jakarta Jakarta Jadi dengan Perat hati Kita harus kuliah di Jakarta Yang dekat Di Jakarta Alhamdulillah Sebenarnya bisa Dijalani Dan Alhamdulillah Bisa selesai Ya jadi dengan demikian Belar Akademik Abang ini S1 Sarjana ekonomi S2 Magister manajemen S3 nya Doktor Doktor manajemen Doktor manajemen Jadi linear ya Linier Jadi wajar dong Kalau memang Perubahan tinggi Kalau tidak jadi wakil woleh kota Mungkin sudah jadi pepesor Hahaha Karena gak di kampus Gak mungkin ya Dan itu juga bang ya Kalau saya lihat Yang akhirnya menggiring memang Abang serius Menangani perubahan tinggi Serius meniatkan Bahwa satu rumah dengan Slogan satu rumah Satu sarjana Karena memang Sarjana itu kan Bukan hanya gelar bang Ya betul Tapi cara berfikir kan Nah cara berfikir yang bagaimana Sehingga bisa mungkin Mengangkat ekonomi keluarga Mengangkat status keluarga Seperti itu bang ya Ya Luar biasa Ya memang Memang di prode kemarin Kita lebih fokus Ke satu rumah Satu sarjana Oke Nah dengan prode hari ini Kita tidak lagi fokus Kepada satu rumah Satu sarjana Oke Tapi bagaimana sarjana itu bisa Bukan saja Dia memiliki penyidikan Tapi juga harus memiliki Kreativitas gitu Nah jadi kita Pas prode saat ini Saya maju dengan Dengan apa Dengan 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 Pertama Satu rumah Satu sarjana plus Satu rumah satu sarjana plus Oke Nah target kita Jadi kita bukan saja Membiayai uang kuliahnya Tapi juga kita Memberi insentif Agar mereka Lebih aktif Di luar kampus Oke Untuk kegiatan ekstra kulipuler Nah ini kita Bekali dengan Apa namanya Biaya Misalnya mereka ikut Ketukaran mahasiswa Oke Misalnya mereka ikut Kegiatan pelatihan-pelatihan Karena kita Sekarang tidak bisa Memungkiri Public speaking itu Memang harus Harus bagus Sudah harus dimiliki oleh Semua orang itu bang Public speaking Juga bahasa asing Tidak bisa kita hindari Betul Jadi untuk aktivitas-aktivitas Seperti itu Pemerintah juga harus hadir Harus hadir dengan Memberikan plus Jadi mereka Bukan saja dibiayai Di bidang pendidikan Semesternya Tapi juga dibiayai Untuk kegiatan-kegiatan yang ekstra Mungkin ikut pelatihan Di Dijambi Ya kita bela transportasinya Oke Ada support lah bang ya Ada support dari pemerintah Itu yang plusnya Jadi abang tahun berapa Balik ke Kota Sengpenuh lagi Abis kuliah 97 97 Itu sudah Perdikat Gelar S3 ya Belum Masih serjana Masih serjana Masih serjana S1 Oke Merantau lagi ke Jakarta Setelah itu Aktif di kampus Oh sempat di kampus dulu Sempat di kampus Ya berupaya beasiswa kan O Karena orang tua Memang tidak milik kemampuan yang lebih Kita upayakan beasiswa Cari jalan beasiswa besok berangkat lagi baru berangkat S3 juga kemudian dapat lagi nah pas KS3 itu di tahun berapa Abang masuk ke kota sungguh penuh lagi 2005-2005 dan di titik 2005 itu berkiprah di kampus 2015-2015 abang berkiprah di kampus itu udah di kampus Oh sudah di kampus satu dulu dari kampus di kampus karena S1 tuntutan dosen dari S2 tadi kuliah S2 itu tuntutan dosen dari S3 baru pilihan lagi di hadapan pada pilihan politik ya berarti Abang memang sudah sangat dekat dengan dunia kampus nah selain dari dunia kampus apalagi bang yang Abang lakukan di kota sungguh penuh itu dengan aktivitas-aktivitas seharian yang tentunya ini pasti eh menjadi apa komunikasi Abanglah dengan masyarakat kota sungguh penuh itu memang Oh selain di kampus memang waktu kecil dididik oleh orangtua itu Oh selalu aktif nanti aktif di waktu kecil itu ya jadi dia tidak bisa melihat anaknya di rumah rumah jadi harus aktif seperti karena kita rumah kita dekat dengan masjid jadi kena waktu waktu 80-an itu kan masjid memang di sore hari di pagi hari kan dipenuhi dengan anak-anak betul jadi dia memang selalu meminta kita untuk aktif dikenjakan rumah luar ya Masjid mana gitu ya Nah jadi karena aktif itu itu dia banyaklah kenal-kenal dengan dengkot-dengkot organisasi Oke tapi banyaklah maksud organisasi-organisasi yang ada di sungguh penuh baik itu secara regional ataupun secara nasional apa aja itu bang misalnya banget Nah kalau secara regional kampung itu ketika dengan karang teruna karang teruna Oh abang juga aktivis karang teruna ya karang teruna setelah itu kalau di wilayah dipotong tinggi kita dengan penyakit pemuda-pemuda pemudi Indonesia IPI dan juga ikut di KNPI nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aktivitas warna kan juga Bang jadi oke oke bolak kaki ya bolak kaki dan juga ikut-ikut dikaitan kemasyarakatan seperti karena di sungai penuh itu kan oke lembagaan adatnya aktif nanti kita selaku anak muda ya ikut ngantar undangan ikut rapat ikut nyiapkan air-air gitu kan di setiap acara keadaan yang ada istimewa yang penuh tia seperti office boy lah kan oke tolong-tolong sampai belajar ya Bang ya belajar bukan nah disana banyak kenal tokoh banyak kenal masyarakat dengan aktivitas-aktifitas yang ada di podok tinggi khususnya ya sungai penuh pada umumnya Oke wakti banyak juga ya aktivitas kepemudaan aktivitas kemasyarakatan adat istiadat olahraga kalau dengan ini Bang karena juga setiap yang pasti ada tuh seperti ibu-ibu UMKM ada juga memang selama di kampus memang kebetulan kampusnya kampus bidang ekonomi Oke menganggap STI namanya STI STI emang lebih-lebih kepada bagaimana mendorong UMKM yang ada sungai penuh dan setiap biasnya talis itu kita memberi berupa apa berupa santunan santunan atau bantuan dan dorongan kepada UMKM yang ada sungai penuh agar mereka bisa lebih-lebih apa lebih memahami tentang bagaimana mengembang usahanya oke ditambah dengan bantuan bantuan ya bantuan ya seperti apa serana-pasrana ataupun bantuan modal ya mungkin kalau diukur dari sisi rupiahnya mungkin itu tidak banyak tapi ini kan saya suatu bentuk motivasi kepada mereka agar mereka lebih giat untuk berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha Oh berarti itu sudah dilakukan sebelum abang menjadi wakil wali kota sebelum jauh jauh sudah melakukan itu ya karena karena di kegiatan kampus Prode 2017 diamanahkan menjadi istilahnya rektor ya sekolah tinggi pimpinan buruan tinggi itu ya ketua kan setelah jadi ketua ya kita memprogramkan karena ini seiring dengan ekonominya ya maka kita lebih banyak menirik tentang UMKM UMKM di sebelah kali kita panggil mereka ke kampus menjajakan menjajakan apa namanya usaha-usaha usaha-usaha keliner ya maswa-maswa pun kita minta untuk menyambanginya dengan membeli dan sebagainya dan setiap desa talis kita undang untuk mereka mendapat edukasi dari pentolan-pentolan UMKM baik yang dari sungai penuh ataupun yang dari luar seperti Padang Jambi sepedi dosa-dosea nunja juga sering kita undang untuk memberi edukasi kepada apa namanya pelaku-pelaku UMKM tersebut nah itulah yang yang kita kembang kita kembang manusia berarti memang kalau boleh kita coba ramu Bang aktivitas karang teruna itu kan organisasi paling basis paling basis di tingkat pemuda di dalam satu wilayah terutama desa kemudian Bang juga aktif di olahraga dan olahraganya olahraga juga publik lagi Bang bola kaki itu kan olahraga paling paling populer jangankan di daerah kita di Indonesia bahkan di dunia kan kemudian Abang juga aktif di KNPI pemuda-pemudi Indonesia kemudian lembaga adat terus KNPI itu kan tempat komunitasnya pemuda yang diakui oleh negara kita untuk berorganisasi Terus terakhir tadi cerita juga tentang UMKM dan itu berproses sebelum Abang menjadi wakil wali dari kota yang dipotong karena kita berproses dari sana dan juga dulu di desa juga pernah menjadi ketua BPD oh sempat jadi ketua BPD juga bang hahaha jadi melihat proses itu terutama UMKM kedua tentang kegiatan kemasyarakatan khususnya anak muda nah itulah timbul program selain satu rumah satu sejarah plus Oke kita juga punya program 50 juta per dusun 50 juta per dusun dan lingkungan karena di Jambi mungkin kelurahan semua kan ya kelurahan lingkungan kalau di sungai penuh itu perbanduan antara kelurahan dan desa oke kalau di desa ada dusun di kelurahan ada lingkungan lingkungan nah selama ini kita melihat aktivitas keram teruna aktivitas kekemudaan kegiatan UMKM itu memang kurang disupport maka timbulan ide dan program kita 50 juta satu dusun atau satu lingkungan 50 juta ini merupakan uang telangan oke uang telangan maksudnya untuk UMKM karena dusun itu kan menjadi apa namanya yang UMKM terbawah terbawah dalam pemerintahan jadi dia otomatis tahu tentang denyuk nadi masyarakatnya di bawah jadi UMKM yang memang memiliki semangat juang tapi modalnya kurang nakadus bisa memberi bantuan untuk UMKM tersebut sehingga mereka bisa bertahan harapan kita dengan bantuan mungkin kalau dia pengusaha lontong pengusaha gorengan dengan bantuan satu juta itu mungkin udah luar biasa kan harapan kita dari mereka kecil bisa menengah-menengah bisa besar gitu nah untuk tataran bawah mungkin cukup dengan bantuan ini dari kadus tapi dengan bantuan kadus itu kadus itu mempunyai polasi ya nah dari polasi itu mereka mendapatkan beberapa data nah data inilah yang akan diangkat ke dinas yang yang berkompeten jadi harapan kita bantuan dari kota itu memang tepat sasaran karena memang dia sudah berproses dari pembantuan dusun itu juga dengan kegiatan kepemudaan tadi banyak anak-anak muda khususnya sungai penuh yang punya kreatif kreatifnya kreatifitas tapi tidak memiliki support setiap untuk kegiatan mereka minta sumbangan yang akan semangat donatur kasihan juga kalau begitu terus bang ya hari ini masyarakat merasa desa punya uang ya karena ada uang DD ADD masyarakat sekarang memang untuk memberi support berupa dana itu mungkin nggak kurang jadi terhambat kegiatan anak-anak muda di dusun nah dengan adanya uang ini maka kadus pun bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan anak muda yang ada di dusun sehingga kegiatan mereka juga bisa terus berjalan berjalan itu alapan kita berarti dengan demikian bang boleh dikatakanlah yang sudah abang lakukan aktivitas-aktivitas sebelum ini itu adalah modal sosial untuk abang melangkah ke kancah politik begitu bang tapi jangan jawab dulu bang karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara disini disini oke Bang bang dokter Alvia Santoni S.E.M.M yang lebih akrab dipanggil memang antas ya tadi sempat terkutus bang obrolan kita dan memang tanpa terasa ini kalau ngobrol dengan abang nih nggak terasa satu jam udah mau habis bang nah jadi bang eh mulai dari organisasi kemudaan di tingkat desa ada istiadat ibu-ibu UMKM kemudian pemuda dalam konteks pemuda-pemudi organisasinya termasuk juga KNPI tentu ini menjadi investasi sosial modal sosial abang untuk melangkah ke dunia politik apakah memang itu bang yang mendasari abang sehingga muncul dukungan untuk abang berkeprah di dunia politik atau memang ada niatan pokoknya ketika udah tenar dikit politik lah gitu atau memang itu yang menjadi modal dasar abang sebenarnya gini ya masuk di politik ini memang kesadaran sendiri Oke sebelumnya waktu di peruan tinggi mahasiswa memang kita alergi dengan politik Oh idealisme pendidikan tinggi lah gitu ya karena melihat politik ini memang kalau tidak baik tidak bagus ada sesuatu yang memang kita kita lihat secara visual itu kan memang mementingkan pribadi tapi setelah kita di peruan tinggi menjadi ketua ataupun rektor di sekolah satu peruan tinggi kita melihat politik ini menjadi sesuatu hal yang sangat kita butuhkan apabila kita ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat Oke karena semua keputusan semua kebijakan itu ada di politik Nah jadi setelah masuk ke peruan tinggi maka mulailah berupaya bagaimana kalau masuk di politik gitu berpolitik maka selain kita aktif di peruan tinggi kita juga aktif bagaimana mendengar dan mengunjungi masyarakat gitu dengan metode-metode yang seperti saya sampaikan tadi oke nah dari kegiatan-kegiatan itu sehingga banyaklah calon-calon wali kota waktu itu yang melirik jadi wakil gitu kan iya iya wakil jadi beberapa calon ya umumnya ya bertanya melirik untuk jadi wakil ya berjodoh akhirnya dengan Pak Wali sekarang itu kan yang berjodoh berarti ya waktu abang diajak ya diajak oke diajak dengan komitmen-komitmen diajak barulah memang kita udah menyiapkan diri oke memang kita harus di politik kalau kita ingin berbuat lebih banyak jadi masuk politik nah setelah jadi wakil karena kita ingin fokus di politik maka berupaya mencari partai jadi partai nah karena karena kita aktif juga dibolak kaki kebetulan Pak Padil selaku Ketua P3 juga Ketua PSSI oh iya iya akhirnya ya matchingnya di sana memang sebelum itu memang kita target kita ya partai-partai yang mengarah ke jauh dengan kakak-kakak jauh ya selain ada PKB dan sebagainya nanti kebetulan temu Pak Padil kita diskusi akhirnya ya ikutlah P3 dengan ikut prosesnya maka terkilih menjadi titua P3 nah di tiga nya kita mulai apa melakukan gerakan-gerakan mesin-mesin politik ketiga di Kota Sungai Penuh dan Alhamdulillah Hai hasil pilih kemarin secara suara kita sangat signifikan Oke dengan 2014 kemarin lalu nah walaupun kursinya tetap hingga 2004 juga tiga 2019 kemarin juga tiga tapi suaranya hampir 200 persen dari peluang suara yang kita dapatkan khusus P3 dibanding dengan 2014-2019 itu terjadi kenaikan yang sangat tidak signifikan oke walaupun sama-sama tiga kursi gitu nah disini bisa kita lihat animo masyarakat dan 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 kecuali masyarakat terhadap partai dari 3000 menjadi 6000 oh dua kali lipat nambahannya ini kan suatu apa apresiasi dari masyarakat dengan hasil pengolahan suara itu maka kita ya otomatis yang bisa laku pengurus partai memiliki strategi-strategi agar suara ini jangan sampai berkurang atau hilang berkurang ataupun ngambang dengan aneh ya jadi otomatis gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di PAC pengurus anak paca bang gitu kan walaupun ranting itu kan kita memang harus masif dibawah untuk mengamankan suara dan juga meyakinkan kuasanya partai P3 ini memang partai yang amanah yang tetap memperjuangkan aspirasi yang berkembang ini yang selalu kita apa namanya yang selalu kita gaungkan dan dilakukan oleh ranting-ranting kita yang ada di bawah oke nah selain daripada kita gerakan secara struktural kita juga melakukan gerakan secara eksternal gimana kita melakukan apa namanya kerjasama dengan lembaga seperti karena kita merupakan petai Islam dan kita melakukan hubungan kerjasama dengan basnas gitu oke basnas lembaga untuk mensosialisasikan agar masyarakat jumat merzakan ya iya 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 aktivitas partai keislaman tadi maman tadi oke Bang itu selain kita juga apa partai Islam kita juga partai Islam modern gitu kan jadi tidak terbatas kita ke kelompok-kelompok yang bersama keagamaan kita juga masuk ke geloran-geloran apa namanya keanak muda dengan membina sekarang sekarang terkenal dengan generasi milenial Gen Z, Gen Z, Gen E, kita juga masuk ke sana agar mereka juga melek politik jangan sampai mereka memang menyatakan politik ini kotol, karena politik ini baik tergantung orangnya kalau memang adik-adik memilih orang yang tepat, orang yang amanah insya Allah kebijakannya juga amanah tapi kalau adik-adik memilih orang yang tidak amanah ya kebijakannya juga tidak amanah pemahaman ini yang selalu dilakukan oleh underbowl-underbowl pertau seperti pemuda kabah nah itu yang dilakukan oleh mereka dan alhamdulillah ini bergerak semua kan nah itulah membuat keyakinan, maaf bang, saya siap maju, karena melihat riak-riak di bawah memang berkeinginan untuk seperti itu nah dengan keterbatasan kursi, karena waktu itu sebelum MK terakhir keluar, sungai penuh itu kan harus minimal bisa maju minimal 5 kursi, harus ada dukung oleh 5 kursi minimal ya karena P33, berarti harus koalisi dengan partai lain koalisi dengan partai lain, itu yang kita lakukan kerjasama ya di partai demokrat jadi cukup 5 kursi, kita bisa maju dan alhamdulillah setelah koalisi dengan partai demokrat, memang demokrat pun memiliki semangat yang sama dengan P33 kebetulan wakil kita Lendra Wijaya dari? Kader Demokrat mudah-mudahan mohon doanya iya bang, berarti secara politik beda-beda nyata sekali ya proses politik yang abang jalani waktu pertama kali diajak sebagai calon wakil wali kota dengan hari ini maju sebagai calon wali kota yang tadinya diajak karena aktivitas abang di masyarakat cukup diterima dan dikenal yuk gabung, itu yang pertama sekarang dengan aktivitas abang itu juga dan kapasitas sebagai wakil wali kota dan niatan untuk berbuat lebih ternyata malah mencoba mendayung sendiri perahunya dibantu dengan partai lain sehingga berkoalisi dan akhirnya memenuhi syarat untuk sebagai calon wali kota sungai penuh jadi memang waktu itu memberikan catatan ya bang ya dan catatan itu hari ini sudah sampai kepada disesahkannya abang oleh KPU sebagai calon wali kota sungai penuh nah tentu ini kan tidak mudah bang dan pasti ada juga disinggung tadi capaian yang ingin didapat nah kalau boleh tahu bang apa sih yang menjadi poin terbesar abang ketika mau menjadi calon wali kota ini dan capaian apa yang ingin abang capai ketika menjadi calon wali kota ya intinya dari proses yang telah kita lalui selama ini dan juga karena kita merupakan orang asli sungai penuh oke otomatis paham dengan kondisi geografis daripada sungai penuh apa yang diinginkan oleh masyarakat oke dan juga memang hidup oh kita memang selama ini lebih banyak di sungai penuh memang tahu denyuk nadi dan dengan kainan masyarakat sungai penuh maka salah satu cita-cita cita-cita saya pribadi itu bagaimana masyarakat sungai penuh ini mampu mampu untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sungai penuh karena kita melihat sungai penuh memiliki potensi yang luar biasa apabila kita olah kita olah selama ini itu belum kita maksimalkan B itu potensi budayanya B itu potensi alamnya ataupun potensi apalagi potensi sumber daya manusianya ini yang kita olah maka salah satu visi kita itu adalah bagaimana kota sungai penuh ini kreatif masyarakatnya kreatif masyarakatnya ekonomi masyarakatnya religius masyarakatnya memiliki jiwa intervener dan masyarakatnya nyaman ini yang kita singkat dengan keren tadi oh keren oh itu sebenarnya trennya itu tagline nya tagline 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 daripada nomor tiga atas landra jadi memang dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sungai penuh dan juga kondisi alam sungai penuh yang hampir 60% wilayahnya dikursi oleh TNKS jadi yang bisa diolah itu cuma 40% yang bisa kita budidayakan nah dengan keterbatasan lingkungan area ini memang salah satunya masyarakatnya harus kreatif kalau memang kita masih berebut di tanah yang 40% ini kita akan tidak mampu maka kita harus bangun kreatifitas maka akan timbul inovasi solusi ekonomi kreatif ya jadi mereka tidak lagi berpikir bagaimana untuk mengolah tanah yang ada tapi sudah mereka sudah pikir apa yang mereka buat dengan fasilitas yang minim ini karena banyak jalan dan juga banyak cara apalagi dengan dunia hari ini yang serba digital jadi tidak harus ada kita karena semuanya sudah lengkap dengan lewat media sosial media lewat apa namanya WA dan sebagainya jadi tidak ada lagi batas gitu tinggal kita mampu atau tidak untuk berbuat jadi memang salah satu mimpi yang ingin saya bayangkan adalah bagaimana masyarakat sungai penuh ini masyarakat yang memang memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi itu yang ingin dicapai bang ya itu yang ingin dicapai dengan harapan tentu dapat dukungan dan mengolah solat terbanyak dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih amin 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 bang tapi yang jelas kisah yang abang sampaikan dari awal tadi mulai dari kalau di awal tadi kan bercerita kenapa bisa masuk ke wilayah politik mulai dari sekolah kemudian bergaul dengan lingkungan dan lingkungan abang cara bergaulnya saya lihat gak meloncat langsung ke daerah kota tidak malah memang berperah dari masjid karena masjid dekat rumah kemudian masuk ke SD, SMP, SMA semuanya di sungai penuh ketika masuk ke jenjang peruruan tinggi karena di sungai penuh gak ada peruruan tinggi merantaulah ke Sumbar dan sampai di Sumbar menulisakan S1 balik ke kampus ya kena niatannya tadi pengen sekolah tinggi lagi dengan kemampuan yang terbatas juga cari beasiswa waduh luar biasa dapatlah sekolah lagi di Jakarta sampai menyelesaikan S2 nya terus kiprah lagi di kampus ya bang ya di kampus cari lagi beasiswa sampai akhirnya dapat pendidikan di serata 3 S3 dan juga dapat gelar penuh S3 dan balik lagi ke kampus berkiprah lagi dengan dunia peruruan tinggi sangat diterima abang sangat dekat dengan dunia peruruan tinggi makanya niatan abang itu adalah satu rumah satu sarjana plus luar biasa bang dan kisah ini ternyata tidak berhenti disitu diliriklah oleh wali kota sekarang untuk berkiprah di dunia politik dan itu abang terima ternyata peran sebagai wakil wali kota tidak begitu mampu untuk berbuat lebih banyak sehingga akhirnya masuklah ke wilayah politik dan sampai akhir ini abang menudukan diri ke partai politik dan partai yang dipilih adalah P3 dan Demokrat untuk pencalonannya dan sampai kisah hari ini abang sudah ditetapkan oleh KPU dan tentunya kalau gak salah masa kampanye sekarang bang ya iya kampanye 2 bulan 2 bulan tentunya abang akan menyampaikan misi abang dengan masyarakat dan itu tentunya masyarakat yang akan menilai menerima atau tidak menerima tapi saya yakin dengan aktivitas yang dilakukan tadi itu bisa mungkin bisa berterima karena aktivitasnya dari nol bang terima kasih bang sudah menjadi tamu kami di edisi kisah untuk orasi karena memang kisah ini kita sampaikan kepada pemirsa untuk menjadi inspirasi bang dan mudah-mudahan kisah abang ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menyaksikan program ini dan tentunya harapan dari program ini bisa memberikan manfaat apapun manfaatnya dan mudah-mudahan manfaatnya baik oke bang antos selamat beraktivitas sehat selalu bang semangat sukses semua iya karena perjalanan masih panjang ini bang menjelang 27 November dan mudah-mudahan yang terbaik yang diperoleh pada hasil akhir di pelajaran di pelajaran serentak se-Indonesia di tahun 2024 ini dan sekali lagi bang terima kasih selamat beraktivitas dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa terima kasih ngobrol lagi di orasi ini pemirsa kisah bang antos yang dari kecilnya sudah berkiprah di kota sungai penuh kemudian merantau dalam rangka mencari pendidikan S1, S2, S3 dan bahkan setelah itu kembali berkiprah di daerah tentunya sebuah perjalanan yang diakini itu bisa menginspirasi kita semua dan siapa saja bisa mengalami kisah yang seperti ini dan siapa saja bisa mengambil inspirasi dari kisah ini tapi tidak terlepas dari semua itu setiap kisah pasti punya kisah dan kisah kita masing-masing itu akan bawa perjalanan kita ke depannya terima kasih tetap bersama orasi bersama saya Desya Arianto jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati